hai 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 hari ini saya mau buat kelapa petak bahan-bahan yang disiapkan antar lain ada 500 ml susu cair 150 ml air kelapa muda 3 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena 2 butir kuning telur gula pasir 180 gram garam secukupnya ada kiswis 50 gram gerung dan kelapa muda satu butir atau satu butir setengah pertama saya akan masukkan susu airnya kita masak air kelapa pertama setelah ini disampur saya sisihkan dulu semutara sedikit ini kita hidupkan dengan api itu saja kita masak sebentar itu saya masukkan dua kuning telur tepung maizena tepung terigu dan disini saya tuang bela pasirnya setengah sendok teh garam ini akan saya aduk dulu ya ini eh ada benar-benar ini telur yang tidak bisa kandungan susu tadi campur sudah dicampur saya saring sekarang akan saya masukkan ke campuran susunya kemudian aduk terus ini saya aduk terus hingga dia apa ini kasih aduk terus hingga mengental saya masukkan lapanya jadi kelapa yang saya gunakan ini tidak terlalu muda dan tidak terlalu cua itu sedang kalau terlalu muda nanti pas dimasak teksturnya akan jadi terlalu tembut sehingga pas dimakan teksturnya itu tidak berasa setelah ini hampir mengental maaf tadi saya lupa dibutin disini ada 100 gram bentegak kemudian dicairkan ini akan saya masak hingga mengental setelah ini sudah mengental saya matikan apinya sekarang saya akan masukkan kiswisnya sekarang akan saya berikan rum karena ini tadi menggunakan kuning telur jadi saya akan berikan rum cukup ya supaya rasa bau kamisnya itu enak jadi kalau ditaruh rum dia akan merasa wangi dan tidak ada bau telur baiklah disini saya sudah ada aluminium cup seperti ini jadi adonan ini akan saya buang dalam cup sekarang saya akan buat toppingnya di sini ada 2 butir putih telur 50 gram pasir gismis secukupnya dan di sini ada esek ekstra vanilla yang akan saya taruh di sini dan di sini juga ada bubuk kayu manis pertama saya akan mixer putih telur yang sudah diberi ekstra vanilla terus 10 gram pasir akan saya mixer hingga putih dan kaku baiklah ini sudah kaku kita lakukan dulu sekarang akan saya letak di atasnya sekarang akan saya letak di atasnya setelah saya beri topping putih telur kurangnya sekarang akan saya taburi dengan bubuk kayu manis dan sekarang akan saya taburi dengan misis kemudian akan saya taburi cecang almond Baiklah, sekarang ini akan saya panggang selama kurang lebih 15 menit Dengan menggunakan api atas dan bawah Nah, api atasnya kecil saja Apabila bagian atasnya sudah warna kuning tuplatan Matikan api atasnya hingga 15 menit Saya panggang dulu ya Ini dia, kapetan yang tadi sudah saya panggang Sekarang saya akan coba Penang, kelapanya berasa, manisnya berasa Apalagi ada buku kayu manisnya Kasihnya lebih lecet Sama-sama mencoba ya Kelaparkan alunannya dia